tanggapan kami terhadap poin A dalam perisiwa Magelang tersebut adalah perdakwa Rizky Rizal Wibowo mengamankan senjata korban Nofriyansah Yosua Utabarat dikarenakan terjadi keributan antara saksi kuat ma'ruf dan korban Nofriyansah Yosua Utabarat dalam keributan tersebut saksi kuat ma'ruf membawa sebilah pisau yang mana hal tersebut sesuai dengan berita acara konfrontasi yang dibuat pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 poin 8 dimana dalam pernyataannya kuat ma'ruf membenarkan bahwa dirinya melakukan pengejaran terhadap korban Nofriyansah Yosua Utabarat dengan membawa sebilah pisau serta dalam poin 9 juga disebutkan oleh terdakwa Rizky Rizal Wibowo terkait pengamanan senjata tersebut saya mengetahui karena saya mengambil senjata steyer AUK dan HS dari kamar ADC lantai 1 di rumah Magelang dan atas inisiatif saya sendiri karena pada saat itu saya mendengar cerita dari kuat yang sebelumnya mengejar Yosua dengan menodongkan sebilah pisau dan Yosua memiliki senjata sehingga saya berinisiatif mengamankan senjata Yosua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!